Salam sehat selalu, selamat datang di DNA Trip Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit infeksi saluran kemih Video ini ditujukan bagi masyarakat awam yang ingin mengetahui mengenai penyakit infeksi saluran kemih Jadi sebisa mungkin saya akan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami Baik, langsung kita mulai Perkenalkan, saya Dr. Deddy Kristanto Saya alumni FK Udayana Angkatan 2006 Saat ini, saya menjabat sebagai Ketua Sikesehatan Paroki MBSB Nusa Dua Bali Dan dokter umum di Sentral Medica Bali Terlebih dahulu, kita harus memahami definisi infeksi saluran kemih Infeksi saluran kemih atau ISK adalah adanya perkembang biakan mikroorganisme pada saluran kemih Hal ini ditandai dengan adanya bakteri di dalam urin secara bermakna Contohnya di atas 100 ribu per mililiter Sel darah putih di dalam urin dan diikuti oleh gejala klinis Infeksi saluran kemih dapat disebabkan oleh bakteri maupun jamur Namun bakteri yang paling banyak menyebabkan infeksi saluran kemih adalah bakteri gram negatif Contoh dari bakteri gram negatif adalah Esterisia coli dan Eterobacter sp Faktor resiko yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih antara lain adalah Kebersihan alat vital yang kurang baik Sering menahan kencing Kurang minum dan cara cebok yang salah Klasifikasi infeksi saluran kemih berdasarkan lokasinya ada dua Yaitu infeksi saluran kemih bawah dan infeksi saluran kemih atas Sedangkan berdasarkan klinis dibagi menjadi dua yaitu infeksi saluran kemih berkomplikasi dan infeksi saluran kemih sederhana Infeksi saluran kemih berkomplikasi apabila ada penyulit seperti batu saluran kemih, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, dan reflaks vesiko uretral Sedangkan ISK sederhana didapatkan pada keadaan saluran kemih dan fungsi ginjal normal Pada infeksi saluran kemih bagian bawah, gejala klinis yang khas antara lain Yang pertama, nyeri pada saat buang air kecil Kedua, anyang-anyangan Ketiga, perasaan panas saat buang air kecil Keempat, nyeri di daerah sekitar kandung kemih atau di suprapubik Kasus ini paling banyak saya temukan di klinik Pasien muda datang dengan keluhan sakit pada saat buang air kecil, kemudian anyang-anyangan Bahkan beberapa pasien mengatakan kecingnya ada darahnya Sudah dua kali hari ini saya menemukan kasus dengan gejala spesifik seperti di atas Dari gejala tersebut, saya mencurigai pasien itu terkena penyakit infeksi saluran kemih Gejala klinis infeksi saluran kemih bagian atas antara lain Demam, menggigil, dan yang ketiga Yang paling sering membuat pasien datang ke klinik adalah Nyeri sekali di costovetebra angle dan flank Yaitu di sekitar punggung dan pinggang Pada pasien dengan gejala infeksi saluran kemih bagian atas Sudah sepatutnya kita mencurigai adanya batu saluran kemih Jadi selain disarankan untuk pemeriksaan urin lengkap Pasien juga disarankan untuk pemeriksaan USG Ginjal Sebagai tambahan informasi Apabila dalam USG Ginjal ditemukan batu saluran kemih Sering pasien menanyakan Dok, apakah batu saluran kemih ini bisa keluar dengan sendirinya? Apabila ukuran batu tersebut masih di bawah 6 mm Maka batu tersebut dapat keluar sendiri dengan jalan kita mesti banyak minum Namun jika di atas 6 mm Maka dibutuhkan teknik khusus seperti litotripsi maupun pembedahan Apalagi jika jumlah batu tersebut multiple atau banyak Pemeriksaan penunjang yang lasing digunakan pada pasien dengan ISK adalah Yang pertama, pemeriksaan urin lengkap atau urinalisis Jadi disini kita menampung air kencing pasien dan menganalisa hasilnya Dari pemeriksaan urinalisis, kita dapat menemukan sel darah putih Ditemukan juga darah, kas leukosid pada ISK bagian atas Yang kedua, lewat pemeriksaan darah lengkap Kita dapat melihat adanya peningkatan sel darah putih di dalam darah Yang merupakan ciri khas infeksi bakteri Diagnosis pasti pasien infeksi saluran kemih yaitu dengan pemeriksaan kultur urin Disini kita menampung air kemih pada pasien dan melihat perkembang biakan bakteri yang ada pada air kemih pasien Biasanya memakan waktu antara 5 sampai 7 hari Jika pada biakan urin ditemukan bakteri, maka dipastikan pasien mengidap infeksi saluran kemih Apabila pada pasien dicurigai adanya batu saluran kemih Maka pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah tronsen, IVP, dan USG ginjal Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan fungsi ginjal yaitu bun dan serum kreatinin pada pasien Untuk pengobatan pasien dengan infeksi saluran kemih yang sederhana Dalam artian tanpa komplikasi Kita menggunakan antibiotik dan obat simptomatis Kita sudah mengetahui bahwa penyebab dari ISK kebanyakan adalah bakteri gram negatif Jadi, disini antibiotik yang kita gunakan adalah antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram negatif Contohnya dari golongan fluoroquinolone Yaitu sifrofloxacin, levofloxacin, rofloxacin, dan asam pipemidat atau pipemedic acid Yang dimaksud terapi simptomatis adalah pengobatan untuk meringankan gejala seperti nyeri dan demam Obat yang digunakan contohnya paracetamol, asam mefetamat, dan ketorolak Sedangkan pasien dengan ISK komplikata, kita harus mengobati penyakit dasarnya dahulu Sedangkan pencegahan infeksi saluran kemih dapat dilakukan dengan minum air putih 6-8 gelas per hari Jangan menunda untuk buang air kecil dan bagi wanita, cebok dari arah depan ke belakang menuju ke anus Jangan terbalik ya, karena bakteri Esterisia coli letaknya ada di anus Jaga pula kebersihan alat kelamin Anda Sebagai kesimpulan, infeksi saluran kemih ditandai dengan perkembang biakan mikroorganisme di dalam air kemih Diagnosis pasti dengan kultur air kemih Sementara penyebab paling banyak infeksi saluran kemih adalah bakteri gram negatif Jadi antibiotik yang kita gunakan adalah antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram negatif Untuk konsultasi medis, sahabat dapat datang langsung ke klinik kami di Central Medica Bali Pecatu Dapat search di Google Map Central Medica Bali Pecatu Atau menghubungi website kami www.centralmedicabali.com Baik sahabat DNA, sampai disini penjelasan saya mengenai infeksi saluran kemih Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar Semoga materi kali ini lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian Baik, sampai jumpa di materi selanjutnya Bila kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe See you! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya